dilakukan oleh Stefano Lilipali kepada Silvano Kovalius masih Silvano Kovalius apa yang terjadi dengan lini pertahanan bersibah balik papan SR kembali bola ke sebelah kanan umpan yang coba diberikan kepada Silvano Kovalius melebar, Silvano Kovalius kembali kepada Nick Felder, oh tidak offside kembali, Nick Felder lagi-lagi kita lihat pemirsa bola di jantung pertahanan Al Mubaraki berikan bola kembali kepada Brian Cesar Brian Cesar kita saksikan pemirsa Sunarto tadi membuka ruang masuk kali ini tapi sayang sekali lagi-lagi kehilangan momentum tapi berhasil di-recovery dengan baik oleh Al-Fatir Al-Fatir kali digerakkan dari Al-Fatir percumaan pertama, on target pertama didapatkan dari Al-Fatir geser kembali bola, ya ada peluang yang dimiliki Brian Cesar, Sunarto dan Kelly semua beri kembali, oh belum ada gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo mantan pemain RMA Indonesia menciptakan gol keduanya bersama Persibah Balikpapan pemain lokal yang baru bergabung bersama Persibah Balikpapan di putaran kedua musim ini luar biasa ya Persibah Papan unggul atas Bali United dan juga penghormatan diberikan kepada Al-Marhum Hoyerong Huda one man, one club Jantung pertahanan dari Balikpapan dan Silvano Kovalius dan kali diperluan kembali dan goooooooooooooooooooooooool Tiga pemain di lini belakang mereka gagal menutup pergerakan dari Irvan Bakhtin dan juga begitu mudahnya mereka kehilangan bola justru disantara Umpat diberikan kepada Silvano Kovalius, dan satu pantulan bola diberikan kepada Irfan Bakdim. Buah satu, atau satu-dua, Bali naik ditunggu. Empat kali penyelamatan, sedangkan dua dari Dian Agus Prasetyo. Sedangkan penelenggung, kali-kali, dan go! Membuatkan peluang, melihat ada celah, memberikan tipuan, dan wow! Luar biasa penyelesaian yang sangat baik tadi, Pesiba Bali Kapan kali ini. Luka kedudukan terjadi, dua, yang ditunggu-tunggu datang juga. Itulah dia, bagaimana peluang. Dan kali ini adalah Serdan Lopicet, sudah lakukan melambuhkan bola. Sudah cuma lakukan, ada kemana terjadi duel, dan... Akan dimiliki oleh Pesiba Bali Kapan. Kali ini ada sebuah variasi serangan. Kita saksikan pemirsa, Heri Susanto, emang semua sebuah bola. Heri Susanto mencoba bergerak-gerak. Oh, 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 apa yang terjadi? Dan sekali, go! Masukan Kalwa, dan ini dia, jawaban dari dua pemain pengganti. Tampak ada keraguan dan kesalahan fatal dilakukan oleh penjaga gawang Bali United. Rensu, bam! Kalwa! Rubah kedudukan menjadi 3-2 bagi Pesiba, bagi Papa. Ya, benar-benar, malam yang sangat-sangat tidak mengenakan bagi Bali United. Wow, 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 wow! Luar biasa! Dramatis! Dan sangat-sangat di luar.